Halo, Assalamualaikum, welcome back to my channel AyoCatur Oke teman-teman semuanya, untuk hari ini aku bakal share sebuah aplikasi yang wajib banget kalian punya Untuk jualan online di tahun 2022 ini teman-teman ya Kenapa kok wajib banget kalian punya? Karena ini aplikasi beneran super ngebantu banget kita ini teman-teman ya Bisa ngebantu jualan online kita jadi lebih cepat, lebih mudah Dan tentunya performa toko kita jadi semakin naik Karena ya semuanya jadi serba muda dan juga serba cepat gitu loh Nah penasaran sebenernya apaan sih aplikasinya ini? Kalian wajib banget nonton video ini sampai habis sebenernan no skip-skip teman-teman ya Kemudian buat yang belum tekan tombol subscribe-nya silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya yang ada di bawah ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan informasi update dari aku Seputar tips bisnis online ataupun rekomendasi aplikasi yang terbagus yang lainnya Oke? Nah oke teman-teman buat kalian yang lagi memperlebar usaha yang mana pemesanannya di luar e-commerce Pasti kalian butuh dong ya banyak aplikasi untuk jualan online kalian Pasti kalian butuhkan ya aplikasi buat ngecek ongkir Aplikasi buat ngurusin data-data Aplikasi buat ngurusin laporan dan sebagainya Terus kalau misalkan kalian chatting-chatting sama customer by whatsapp By dm instagram itu kan capek banget ya ngebalusinnya Kadang jari tuh serasa kayak keriting sendiri gitu loh Kenapa sih kayak gitu? Karena yang ditanya customer tuh itu-itu melulu gitu loh Kak ready gak? Kak bahannya apa? Kak ordernya gimana? Pasti kayak gitu kan teman-teman ya Sebenernya cara ngejawabnya sih gampang aja gitu kan ya Cuman capeknya itu loh Waktunya itu loh jugaan gitu kan ya Nah ini teman-teman ya sampai aku tuh nemuin sebuah aplikasi yang super ajaib banget Super keren banget nih teman-teman ya Karena dari aplikasi ini kita tuh gak perlu download aplikasi-aplikasi lain untuk jualan online kita Jadi setelah aku pake ini aplikasi nih teman-teman ya Aku tuh gak download lagi aplikasi buat ngecek ongkir di berbagai macam ekspedisi Dan aku tuh juga gak download aplikasi buat ngurusin laporan, statistik toko dan sebagainya Bahkan nih teman-teman ya Sampai jari aku tuh beneran gak keriting lagi Karena kalau misalkan ada customer tanya-tanya nih ya Aku tuh bisa langsung otomatis bisa ngejawab gitu loh Karena ini keyboardnya beneran super ajaib banget Dan sekarang nih teman-teman ya Semuanya tuh bisa banget kita urus sendiri Bahkan kalau misalkan kalian sudah punya usaha yang super gede banget nih teman-teman ya Kalian tuh gak perlu ngerjain karyawan Kalian tuh gak perlu memperkerjakan admin-admin gitu loh Karena semuanya bisa banget kalian urus sendiri hanya dengan satu aplikasi ini doang Wah sebenernya aplikasi apaan sih ini? Nah jadi teman-teman ya nama aplikasinya tuh adalah Selly Dan untuk aplikasi Selly ini tuh bisa banget langsung kalian install di playstore kalian teman-teman ya Atau kalian juga bisa banget klik linknya di description box aku nanti ya Langsung aja install dari situ Nah seperti biasa nih teman-teman ya Aku kalau misalkan ngasih rekomendasi tuh gak akan setengah-setengah Jadi full aku bakal buka kasih tau sama kalian Pas aku mau jelasin dulu apa sih sebenernya si Selly ini sendiri Jadi teman-teman Selly ini tuh adalah sebuah aplikasi keyboard dan juga dashboard Yang bisa membantu kita dalam mengelola pesanan dari berbagai aplikasi chat Contohnya kayak Whatsapp, kayak Line, kayak Telegram dan juga media sosial lainnya Emang fitur-fitur yang ada di Selly itu apa aja sih Kak? Banyak banget teman-teman ya Ada auto-text, kemudian juga ada cek ongkir, ada buah tagihan, ada pesan pengiriman Ada pengingat pembayaran dan juga pembayaran online nih teman-teman ya Wah parah banget ya semuanya tuh beneran yang kita butuhin banget dalam berjualan online Dan gak cuma sampai disitu aja nih teman-teman ya Karena di Selly ini sendiri tuh ada menu yang namanya tuh reka pesanan Dan juga dashboard statistik toko Ke aplikasi Selly ini tuh aman gak sih? Tenang aja teman-teman ya Aplikasi ini tuh 100% aman banget Karena si Selly sendiri tuh gak pernah merekam data pribadi pengguna Untuk keperluan apapun nih teman-teman ya Dan kalian juga bisa cek nih ya di playstore kalian Bahwasannya si Selly ini sendiri sudah diinstal lebih dari 1 juta pengguna Dan kebetulan aku pribadi juga pake ini Nah just info aja nih teman-teman ya Bahwasannya si Selly sendiri dia tuh juga bagian dari Gotoh ya Kalo kalian gak tau juga nih ya Kalian tau kan ya Gojek sama Tokopedia Nah jadi si Selly sendiri tuh masih satu manajemen sama mereka Masih satu keluarga Jadi dijamin aman banget teman-teman ya Makanya aku pribadi juga pake ini Kak cara pake Selly kayak gimana sih? Nah oke teman-teman ya tanpa berlama-lama lagi Langsung aja aku bakal nunjukin ke tutorialnya secara langsung Aku bakal nunjukin sama kalian Jadi fitur-fitur di dalamnya tuh beneran super bermanfaat banget Untuk kita berjualan online Langsung aja kita menuju ke tutorialnya berikut ini Check it out Nah oke teman-teman pertama silahkan kalian install Selly di playstore kalian Kemudian kita buka nih ya Nah disini langsung aja kita masukkan email ataupun nomor telepon kita Kemudian klik lanjut Nah disini langsung kita diarahkan ke halaman daftar akun baru nih teman-teman ya Silahkan kalian isi nama kalian, nama toko, nomor handphone dan kategori bisnis juga disini teman-teman ya Di bawahnya isi aja password untuk masuk ke akun Selly kalian nanti Oke teman-teman setelah semuanya sudah terisi silahkan buat akun Selly disini nih ya Kemudian kalian verifikasi di email kalian Setelah sudah langsung aja kita login Nah sekarang yang pertama kita aktifkan keyboard Selly nih teman-teman ya Langsung aja kita klik aktifkan keyboard Selly disini Kemudian nanti bakal diarahkan ke sini teman-teman ya Di paling bawah langsung aja kita aktifkan Selly Oke setelah sudah kita ke nomor 2 Pilih keyboard Selly nih teman-teman ya Nah disini langsung aja kita klik Nanti kita pilih yang bawah nih teman-teman ya Selly Kemudian sudah finish Nah teman-teman sekarang kita disuruh melengkapi ini ya Persiapan biar sell easily Nah teman-teman untuk nomor 2 ini lengkapi profil toko ya Langsung aja kita klik aja lengkapi profil toko kita disini Kemudian kita isi semuanya nih teman-teman ya Mulai dari fotonya Kemudian juga nanti di paling bawah kita isi saja link toko kita Nah teman-teman caranya silahkan kalian klik di pojok kanan atas Ada pensil nih ya kita edit saja Ini aku masukkan foto aku disini ya Foto baju ubah fotonya Nah kemudian aku tempel nih teman-teman ya Untuk link marketplace aku Kemudian aku simpan Nah oke teman-teman langsung aja kita back nih ya Kita klik di bawahnya itu ada tambahkan rekening bank utama nih ya Langsung aja transfer bank manual Nah disini aku mau masukkan rekening BCA aku nih teman-teman ya Langsung aja aku masukkan nomor rekening Dan juga nama pemilik rekening aku Ini ya punya aku sendiri Oke sudah tersimpan nih teman-teman ya Kemudian kita back lagi nih ya Nah di bawahnya ini tuh ada tambahkan asal pengiriman Nah langsung aja kita klik nih teman-teman ya Untuk tambahkan asal pengiriman ini Ini alamat toko kalian nih teman-teman ya Atau alamat all shop kalian Kalau misalkan kalian dropship ya Alamat supplier kalian gitu teman-teman ya Karena nanti ongkos kirim dihitung dari sini Langsung aja nih teman-teman ya Aku isi semuanya berdasarkan alamat lengkap nih ya Oke ini diisi dulu Sudah diisi semuanya Langsung aja kita simpan nih teman-teman ya Oke sudah tersimpan nih teman-teman ya Kemudian kita back lagi Nah kemudian silahkan kalian lihat Garis tiga di pojok kiri atas nih teman-teman ya Langsung aja kita klik garis tiganya Di sini ada banyak banget nih menunya teman-teman ya Ada persiapan biar sel isi Udah nih tadi ya Di bawahnya ada transaksi Statistik toko Pengiriman Daftar produk Kemudian juga ada update metode pembayaran Bagikan keajaiban seli Sampai dengan ke tutorial dan bantuannya Pengaturannya juga ada Nah sekarang kita bakal Langsung masuk ke menu pengaturannya nih teman-teman ya Kita klik aja di pengaturannya Nah nanti kita bakal mengatur semuanya nih teman-teman ya Untuk yang awat tas banget Itu ada pengaturan akun Di bawahnya itu ada pengaturan invoice Ada pengaturan metode pembayaran juga nih teman-teman ya Yang mana di bawahnya itu ada pembayaran online Nanti transfer bank manual cash juga ada Ada template pesan juga nih teman-teman ya Jadi di sini kita bisa ngatur template pesannya tuh Pengaturannya semuanya Pengaturan tuh ada di sini nih teman-teman ya Kemudian di bawahnya lagi Ada pengiriman nih teman-teman Ada masih banyak banget yang lainnya Nanti silahkan kalian cek aja teman-teman ya Nah sekarang kita bakal masuk di pembayaran online ini teman-teman ya Di metode pembayaran ini Langsung aja ini kita klik nih teman-teman ya Karena nanti untuk metode pembayarannya Bakal kita atur di sini Nah di sini teman-teman Kalau misalkan kita pilih nih ya Pembayaran online itu bisa terima pembayaran Dari rekening apapun Tanpa harus punya banyak rekening Ini yang beneran super keren banget nih teman-teman ya Dan kita hanya perlu mengupgrade KTP aja Jadi kita tuh bisa banget Nerima pembayaran dari banyak rekening Tanpa kita tuh harus bikin small rekening kayak gitu loh Kemudian di bawahnya Ini tuh ada transfer bank manual nih teman-teman ya Langsung aja kita klik transfer bank manual Nanti kalau misalkan kita pilih di sini nih teman-teman ya Jadi customer harus transfer ke nomor rekening aku Yang BCA yang udah aku daftarkan tadi Kayak gitu Nah ini bisa kita back nih teman-teman ya Di bawahnya tuh ada cash Cash ini kalau misalkan customer pengen bayarnya tuh cash Atau COD cash on delivery Tapi di sini aku non aktifkan aja ya Karena aku gak pengen ada COD nantinya Oke kita back aja nih teman-teman ya Di bawahnya tuh ada template pesan Nah untuk template pesan ini sendiri Kita klik yang auto text ya Nah tujuannya auto text ini adalah Untuk memudahkan kita Dalam membalas chatting-chatting customer nih teman-teman ya Jadi biar jari kita tuh anti keriting kayak gitu loh Nah ini gampang banget nih caranya teman-teman ya Kita tinggal tambahkan auto text aja Terserah kita nih ya mau nambahin apa Misalkan nih shortcutnya aku pengen barang kosongnya Jadi nanti pesannya Halo Kak mohon maaf barang sedang kosong ya Kak Bla 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 Kayak gini lalu kita simpan aja Jadi setiap ada barang kosong nih Ada yang tanya aku tinggal ketik itu aja tadi gitu Nah kemudian teman-teman Di sini juga ada invoice pembayaran ya Ada pembayaran online Transfer bank dan sebagainya Untuk invoice pembayaran ini nanti nih teman-teman ya Ini hashtag-hashtagnya ini jangan diilangin Karena ini udah bagus banget sih ya menurut aku Nanti aku juga bakal tunjukin sama kalian Langsung ke realnya kayak gitu teman-teman ya Nah jadi teman-teman Di template pesan ini Itu adalah bagian dimana kita bisa atur Template message yang mau kita gunakan ya Teman-teman di bawahnya nih ya Kita langsung klik aja daftar ekspedisi Nah ini yang bikin aku tuh super seneng banget Dan super kebantu banget nih teman-teman ya Karena aku gak perlu buka aplikasi Untuk cek ekspedisi satu per satu gitu loh Nah ini silahkan kalian setting aja Ekspedisi sesuai dengan kebutuhan kalian Udah aku conteng nih ya punya aku Nah asal pengiriman udah otomatis ya Dari alamat tempat aku tadi Di angkutnya nih teman-teman ya Nah sekarang kita langsung ke whatsapp aja ya Ada yang tanya nih Kak ongkir ke Sleman Yogyakarta berapa ya Nah ini teman-teman ya bagusnya Selly ini tuh Jadi kita gak perlu buka Cek ekspedisi satu per satu Tinggal klik aja nih teman-teman ya Di sini Terus nanti kita bisa langsung aja Cek ongkos kirim nih teman-teman ya Tuh kita bisa cek di sini nih ya Langsung aja kita tulis Sleman Yogyakarta Nah parah banget nih teman-teman ya Semua angkos kirimnya sudah ada di sini nih ya 21 ribu bla 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 Ini udah lengkap banget Sesuai dengan ekspedisi yang kita centang tadi Langsung aja kita centang-centang nih teman-teman ya Kita bakal kirim nih ke customer kita Karena dia nanya Langsung aja kita tempel nih teman-teman ya Di sini Abis itu kita kasih sama dia Parah banget Ini super keren banget nih teman-teman ya Udah ada harganya Ada estimasinya berapa hari Jadi super lengkap banget Kita gak perlu buka aplikasi satu per satu nih teman-teman ya Nah abis itu misalkan Dia ada ngebales lagi nih teman-teman ya Dia jadi order nih Oke kak saya order satu ya Pake JNEOK aja Yang 16 ribu Oke nih teman-teman ya Jadi jadi kita anti keriting nih teman-teman ya Kita langsung bisa saja Ngasih teksnya tuh sama dia di sini teman-teman ya Format ordernya langsung aja Kita klik di sini nih teman-teman ya Auto textnya Oke Kemudian Kita kasih aja format ordernya nih teman-teman ya Abis itu kita kirim Nah nanti dia tinggal ngisi aja nih teman-teman ya Di sini Jadi kita gak perlu ngetik juga satu per satu Nanti dia pun juga Bakal lebih enak banget Kayak gitu Nah sekarang dia sudah ngasih nih teman-teman ya Format ordernya Nah setelah dia udah ngasih format ordernya Kayak gini Kita tinggal langsung Buat aja nih teman-teman ya Kita klik lagi nih keyboard kita Nanti bakal muncul lagi Tampilan seperti ini Langsung aja kita klik Buat pesanan nih teman-teman ya Di sini Nah silahkan kita masukkan aja Nama customer kita Dan juga total biayanya tuh Berapa sih yang harus dia bayar Dan ini juga Langsung otomatis gitu teman-teman ya Oke Total biayanya dia Misalkan 86 ribu nih ya Abis itu di bawahnya Sudah ada nih teman-teman ya Ke rekening aku Abis itu nah Ini teman-teman ya Langsung aja Kita bisa ngirim tagian sama dia Nah seperti ini teman-teman ya Ini ngebikin Toko kita jauh lebih Profesional banget nih teman-teman ya Karena sudah ada invoice-nya Sudah ada nih ya Totalnya sekian Kemudian juga Baik ekspedisi ini Kemudian transfernya ke rekening ini Tanpa kita harus ngetik Satu persatu karena semuanya Beneran serba Otomatis dan Parah banget teman-teman ya Pokoknya ini Beneran ngebantu kita banget Oke Kita ke aplikasi Selly lagi nih teman-teman ya Kita langsung menuju aja Ke transaksi nih teman-teman ya Jadi disini tuh Beneran super Cakep banget Lengkap banget nih ya Nah disini kelihatan nih teman-teman ya Dia kan belum bayar nih ya Si Rani Terus pas dia udah bayar Kita langsung Klik aja nih teman-teman ya Punyanya Rani Terus Di paling bawah Kita klik aja Sudah bayar Iya kayak gini teman-teman ya Karena dia udah transfer sama aku Nanti dia bakal langsung muncul Ke menu Sudah dibayar Seperti ini Oke kita klik lagi nih teman-teman ya Kita bisa banget Cetak label pengiriman Di paling bawah ini nih ya Kalau misalkan enggak Juga gak apa-apa Kita gak cetak label Kemudian kita juga bisa banget Klik sudah dikirim nih teman-teman ya Oke Kita klik saja Kemudian oke nih teman-teman ya Kemudian nih ya Dari menu ini Bakal berpindah ke dikirim Nah langsung aja Kita klik lagi nih teman-teman ya Kita lihat nih ya Di paling bawah itu ada kirim resi pengiriman Ini langsung aja Kita klik nih ya Kita bisa scan nih teman-teman ya Karena kita kan udah ngirim nih Ke ekspedisi Nah kita scan aja nih ya Oke Bakal keluar nomor resinya Langsung aja kita klik Kirim resi seperti ini teman-teman ya Nanti ini bakal langsung dikirim Ke nomor WA-nya Customer kita tadi Kita pilih aja ya Punya Rani Customer tadi Nah parah banget kan ya Ini udah ada formatnya nih teman-teman Langsung otomatis Dia dapet nomor resinya Jadi dia tuh jadi lebih senang aja gitu Karena dapet nomor resi gitu kan ya Dia bisa ngecek sendiri Nah selain itu teman-teman Disini tuh juga ada statistik toko ya Pokoknya parah sih Menunya lengkap banget Bener-bener Ini tuh sampai bisa cek laporan penjualan Komprehensif Yang bisa jadi bahan analisa Buat strategi bisnis selanjutnya nih teman-teman ya Jadi ini tuh bisa banget kita filter nih ya Untuk transaksi nih Misalkan kita bisa filter 30 hari terakhir 7 hari terserah sama kita Ada produk Ada pelanggan Ada admin Dan juga pengiriman Pokoknya parah deh ya Super komplit Banget deh ya Semuanya Nah oke teman-teman Itu tadi review aplikasi Selly ya Semoga bisa membantu kalian Dalam berjualan online Semoga ini bisa bermanfaat Buat kalian semuanya Nanti untuk linknya Udah aku cantum di description box aku Silahkan kalian tinggal langsung Klik aja dari situ teman-teman ya Thank you banget Udah nonton video aku sampai habis See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye